Hai Sobat Adi Usada, saya Dr. Santi Jai Kusli, saya Dr. Ana di Rumah Sakit Adi Usada Kapasari. Saya ingin memapakan sedikit tentang vitamin D, manakala ada desisiensi atau kekurangan vitamin D pada masa anak-anak, itu dapat mempengaruhi pertumbuhan, serta juga dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi, baik infeksi pada paru-paru, misalnya seperti tuberculosis atau influenza, dan juga meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit autoimun seperti DM dan Remotiv Arthritis. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan screening terlebih dahulu untuk melihat kadar vitamin D di dalam tubuh, sehingga nanti disesuaikan dengan apakah cukup dengan asupan harian ataupun kita harus meningkatkan dosisnya, manakala memang sudah ada resiko untuk terjadi defisiensi vitamin D, mari upayakan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal untuk anak-anak Indonesia.